Apa itu topologi jaringan? Itulah yang akan kita bicarakan di video ini. Sekarang, topologi adalah tetap letak bagaimana jaringan berkomunikasi dengan perangkat yang berbeda. Dan ada beberapa kategori topologi yang berbeda. Ada kabel dan nirkabel. Jadi, pertama-tama kita akan berbicara tentang topologi kabel paling umum. Dan topologi kabel paling umum yang digunakan adalah topologi star. Sekarang, dalam topologi star, semua komputer terhubung ke titik kabel pusat, bisa berupa hub atau switch. Semua data di jaringan star melewati titik pusat sebelum melanjutkan ke tujuannya. Sekarang, salah satu manfaat utama topologi ini yaitu, jika salah satu komputer gagal atau ada kabel putus, komputer lain tidak akan terpengaruh. Karena, setiap komputer memiliki koneksi kabel sendiri. Namun, selain keuntungan, ada juga kelemahan pada topologi star. Jika hub pusat atau switch mengalami kegagalan, maka semua komputer di titik pusat itu akan terpengaruh. Dan ini merupakan kegagalan satu titik. Jika ini terjadi, maka seluruh jaringan akan mati. Tipe topologi lain disebut ring. Topologi ring adalah jenis konfigurasi jaringan, di mana setiap komputer terhubung satu sama lain, dalam bentuk lingkaran atau cincin. Jadi, setiap komputer di cincin ini, tepatnya memiliki dua tetangga untuk keperluan komunikasi. Setiap paket data dikirim di sekitar ring, sampai mencapai tujuan akhir. Sekarang, topologi semacam ini, sudah sangat tua dan jarang digunakan saat ini. Sekarang, keuntungan dari topologi ring adalah mudah untuk wang install, dan mudah untuk memecahkan masalah. Namun, kelemahan dari topologi ini adalah, jika hanya satu komputer yang mati, atau jika ada kerusakan pada kabel, maka semua aliran data akan terganggu. Dan yang berikutnya adalah topologi bus. Topologi bus adalah teknologi yang sangat tua, dan seperti topologi cincin tidak banyak digunakan saat ini. Ini adalah jenis pengaturan jaringan, di mana masing-masing komputer dan perangkat jaringan terhubung ke kabel tunggal atau tulang belakang, dan tulang punggung ini adalah kabel koaksia. Komputer terhubung ke kabel ini menggunakan konektor khusus yang disebut BNC, yang juga dikenal sebagai konektor T. Salah satu kelebihan topologi bus adalah, ia juga cukup murah, dan juga mudah untuk diimplementasikan. Namun, kekurangan dari topologi bus adalah, mengharuskan kabel dipasang, di kedua ujungnya menggunakan terminator, agar pengaturan ini tetap operasional, tidak boleh ada koneksi terbuka, termasuk ujung yang menempel pada komputer. Jadi, jika komputer dilepas, atau terminator longgar, atau hilang, kemudian kabel akan terbuka, dan data akan terpantul kembali. Dan pantulan ini dikenal sebagai pantulan sinyal, dan jika ini terjadi, maka aliran data akan terganggu. Dan ada juga topologi mesh. Sekarang, dalam topologi mesh, setiap komputer di jaringan terhubung ke setiap komputer lain di jaringan. Jadi, dengan memiliki begitu banyak koneksi, ia menangani kegagalan dengan sangat baik. Dalam ilustrasi ini, ada 4 komputer, dengan 3 koneksi di setiap komputer, yang membuat total 12 koneksi untuk jaringan ini. Sekarang, keuntungan dari topologi mesh, apakah itu? Dia dapat menciptakan tingkat redundansi yang tinggi. Karena, jika satu atau lebih koneksi gagal, komputer masih akan dapat saling berkomunikasi. Namun, karena jumlah kabel dan kartu jaringan yang harus digunakan, topologi mesh bisa mahal. Jadi, jarang digunakan pada jaringan area lokal atau LAN. Ada juga yang menggunakan, terutama pada jaringan area luas seperti internet. Bahkan, internet adalah contoh yang baik dari topologi mesh. Karena, internet dibuat dari banyak router di seluruh dunia, yang terhubung satu sama lain untuk merutekan data ketujuan yang dituju. Jadi, bahkan jika beberapa router rusak, data akan dialihkan menggunakan jalur yang berbeda, untuk akhirnya mencapai tujuan mereka. Jadi, internet sangat mahal dan boros karena menggunakan topologi mesh. Sekarang, saya akan berbicara tentang topologi wireless. Mari kita mulai dengan topologi wireless infrastruktur. Topologi ini menggunakan kombinasi perangkat kabel dan nirkabel. Sangat mirip dengan topologi star, di mana Anda memiliki perangkat kabel seperti komputer ini di sini. Terhubung secara PC ke switch, dan Anda juga memiliki akses poin nirkabel yang juga terhubung dengan kabel ke switch yang sama. Sehingga, perangkat nirkabel seperti laptop, tablet, ponsel, dan lain-lain, dapat terhubung secara nirkabel ke jaringan. Karena akses poin nirkabel bertindak seperti jembatan antara jaringan nirkabel dan jaringan kabel. Sekarang, topologi infrastruktur tidak terbatas pada satu titik akses nirkabel saja. Bahkan, Anda dapat memiliki beberapa jalur akses nirkabel jika Anda menginginkannya. Hanya tergantung pada kebutuhan jaringan. Dan topologi wireless atau nirkabel berikutnya adalah ad hoc. Ad hoc adalah topologi nirkabel yang sangat sederhana. Karena tidak mengandalkan infrastruktur apapun. Seperti kabel, router, server, atau akses poin nirkabel. Semua perangkat dalam jaringan ad hoc terhubung secara nirkabel ke perangkat lain dalam jaringan peer-to-peer yang sederhana. Perangkat langsung terhubung satu sama lain tanpa menggunakan perangkat terpusat. Seperti router, wifi, atau akses poin. Dan karena mereka langsung mengakses satu sama lain tanpa server atau router, setiap perangkat bertanggung jawab atas keamanan dan izinnya sendiri. Ad hoc digunakan untuk pengaturan yang cepat, untuk jaringan nirkabel dengan cepat, atau perangkat dapat berbagi data tanpa perlu jaringan nirkabel yang ada. Dan topologi nirkabel terakhir disebut mesh wireless atau mesh nirkabel. Topologi mesh nirkabel mirip dengan topologi mesh kabel, di mana perangkat saling berhubungan satu sama lain, tetapi dengan pengecualian bahwa mereka saling berhubungan secara nirkabel. Jadi, misalnya, katakanlah, Anda ingin menggunakan beberapa akses poin nirkabel. Semua melewati gedung sehingga perangkat nirkabel yang berada di area yang berbeda dapat mengakses internet. Jadi, biasanya Anda akan memiliki modem yang membawa internet ke dalam gedung dan kemudian Anda juga akan memiliki switch yang terhubung ke modem dan kemudian Anda akan menghubungkan setiap akses poin nirkabel dengan kabel ke switch. Jadi, dengan melakukan dengan cara ini membutuhkan kabel ekstra dan juga akan membutuhkan waktu ekstra untuk memasang kabel ke seluruh bangunan. Jadi, ini lebih mahal dan lebih memakan waktu. Sekarang, topologi mesh nirkabel akan mirip dengan pengaturan awal tetapi tanpa perlu kabel tambahan. Dalam topologi mesh nirkabel, setiap akses poin nirkabel akan berbicara dengan akses poin nirkabel lainnya untuk membuat koneksi internet tanpa batas. Agar perangkat nirkabel dapat terhubung jadi, dengan laptop ini disini ingin mengakses internet ia akan terhubung ke akses poin nirkabel terdekat dan kemudian akses poin ini akan menyampaikan koneksi ke akses poin berikutnya dan kemudian yang berikutnya dan akhirnya menemukan jalan kembali ke modem Jadi, tidak peduli akses poin mana yang terhubung dengan Anda Anda akan tetap memiliki akses internet karena semua akses poin berkomunikasi konstan satu sama lain dengan modem dan bahkan jika satu atau lebih akses poin akan gagal itu tidak masalah karena jalur lain akan mengubuh rute data jadi, topologi nirkabel dapat diandalkan karena koneksi internet tersebar di banyak akses poin nirkabel selamat menikmati